Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Peminatnya cukup banyak, tapi yang supply-nya kebetulan kurang banyak ya. Terus popularitasnya kebetulan lagi naik. Jadi harganya juga naik. Jadi kisaran ini berapa harganya untuk jenis ini? Minimal 10 ada ya kali ya. 10 juta? 10 ribu! 100 ribu, 10. 10 juta, Kongi. Kamu mahal juga ya. Kamu juga gak sih jual juga gak sih nge-branding juga? Kita jual juga. Tapi harus komitmen ya. Ini gak sih ketika ada yang beli, menyelidiki juga gak sih untuk yang akan... Jujur sih, iya. Iya ya, termasuknya iya. Jadi sebelumnya biasanya kita ngobrol dulu sama calon customer. Kalau misalnya emang cocok, nanti biasanya saya bisa lebih prioritaskan untuk perawatan. Tanggung jawab moral juga ya. Takutnya ketika dijual ke orang yang akan mengedop itu, taunya ditelantarkan, kamu juga akan pikiran. Kasian. Biasanya saya tebus balik. Gitu kan. Pernah-pernah ada kejadian? Pernah, beberapa kali. Oh iya, kayak gimana itu kejadiannya? Ya, misalnya kondisinya sakit kulit. Enggak diurus sama yang pemilik barunya? Ya, katanya yang ngurusnya berhenti kerja, terus atau yang misalnya orangnya sibuk terus, tapi mungkin anjingnya jadi terlantar dan cari masalah. Gak tegaan, jadi kembus balik lagi. Iya, tapi memang ya kalau kembang lagi kalau ngomongin soal ini, namanya pelihara anjing itu komitmennya semuridu. Betul, betul. Jadi harus bener-bener. Jangan cuma asak so action-action aja ya kan? Ini lucu. Wih, lucu-lucu, tapi gak bisa ngerawat itu juga akan kasihan. Enggak usah. Oke, selanjutnya ini ada lagi binatang yang lucu, lumba-lumba yang melahirkan di aquarium Chicago. Wah, bidannya siapa, Pak? Nah, bidannya kita tanya-tanya. Ada video yang merekam kelahiran bayi lumba-lumba tersebut di dalam Thank You Shit, Aquarium Chicago. Selama 3 jam, lumba-lumba betina bekerja kelas melakukan proses lahiran. Ini lagi kontraksi. Untuknya dulu. Udah lahir, udah lahir. Selamat ya, Bu, anaknya lumba-lumba. Wih, lahir, selamat. Ih, bisa langsung berenang. Betul, langsung dituntun tuh berenangnya tuh. Wih, lucu. Kok gak ngerangkak dulu ya? Itu bisa melihat secara live ya, kelahiran dari lumba-lumba ini. Masih ngomongin soal ikan ya. Ini ada ikan pari air tawar raksaksa itu ditemukan di Thailand. Para ilmuwan yang bekerja di sungai Mai Klong, Thailand itu menemukan seekor pari raksasa. Panjangnya itu mencapai 4,3 meter. Dan lebarnya itu 2,4 meter. Dengan berat 318 sampai dengan 363 kilogram. Wow. Hal ini membuat ilmuwan memiliki pandangan kalau kebanyakan ikan itu tetap tumbuh selama mereka hidup dan mendapatkan cukup makanan. Ini kan pari di air tawar loh ya, sebesar itu. Ini pari raksasa itu merupakan pemangsa laut bawah. Seperti ikan, udang, atau kerang. Pari ini diperkirakan usianya udah lumayan nih, 35 sampai 40 tahun. Oh, udah mantuan juga ya. Bidio banget ya. Tapi kalau saya sering nonton di Discovery Channel itu di Thailand, katanya ada ikan emas, goldfish, itu di Thailand gede banget. Itu bener-bener besar, disana pernah ditemukan juga. Itu seru memang ya. Nah ini kalau ngomong lagi ke masalah anjing ini ya. Ini, oh dia udah mulai akrab sama Lutti. Ini ada ukuran gede, ada ukuran kecil. Harganya pasti berbeda ya, Shelley ya. Yang paling kecil, yang kecil ini masih kecil ya? Ini berapa bulan? Empat. Empat bulan? Iya. Oh, mantasnya masih. Masih bisa, ya. Kira, kira sini. Sini, kira-kira kamu mau kemana, ayo. Kira, sini, kira. Sini, kira-kira mau kemana. Sebenarnya kalau korbi ini bisa diadopt dari umur? Biasanya dua bulanan ke atas. Dua bulanan, itu harganya di start 10 juta itu? Iya, sekarang. Dua bulan sekarang 10 juta. Dua bulan 10 juta. Mulanya, kalau makin besar, makin sertifikatnya jelas, makin mahal ya? Enggak, lihat dari kadang-kadang keturunannya, kualitasnya. Dari kecil udah bisa dilihat prospeknya. Ada yang kisar di 20-25 juga. Wah, mahal juga ya. Papi juga ada gitu. Iya, tergantung. Tergantung benar-benar kualitasnya. Tips merawatnya gimana nih? Yang paling basic. Ellen, gimana biasanya merawat korbi kamu? Biasa sih, korbi itu rentan. Sakit kulit ya sebenarnya. Jadi, kalau saran dari dokter... Pakai dong salat kulit! Kalau saran dari dokter itu, dua minggu sekali maksimal itu mandi. Mandi. Enggak boleh dibawa dua minggu. Salon, salon ya. Karena itu kulit minyak di kulitnya. Iya, lumayan. Jadi, enggak boleh terlalu sering dimandingkan. Mungkin setiap malam itu harus pakai krim malam kayaknya supaya. Biar tetap halus ya kulitnya ya, tetap terjaga. Terus, bulunya kan setahun pasti rontok dua kali minimal. Dibikinin kanang-kanang di rumah? Iya. Bahkan tidur di kamar. Oh, tidur di kamar juga. Kamu ada berapa korbinya? Aku dua. Dua ya. Siapa namanya? Keira. 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 Eh, kenapa ini? Cemburu ya? Tentu aja ya. 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 Ini jelesan ini cowok ya? Iya. Ya ampun. Jeles loh dia. Jeles dia, jeles sih. Oke, ini ada foto-foto tempat tinggal kucing yang bisa dibuat dari kardus. Ini bisa jadi inspirasi buat sahabat pagi juga nih. Ini bentuknya cucu ya. Wah, lucu banget tuh. Kayak gambar istana gitu ya. Kayak di White House ya? Iya tuh. Ini beneran rumah kucing nih. Itu rumah kucingnya di dalamnya tuh. Kita lihat tuh. Tuh. Ya ampun. Lucu, lucu, lucu. Lucu, 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 lucu. Lucu, 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 lucu. Wah, kucing Mesir. Ada juga kan kucing sping juga kan yang gak ada bulunya itu. Lucu banget ya ini tempat tinggal kucing dari kardus. Oh, chill, chill bro, bro, chill, chill bro. Kalau ini kalau mau bergabung sama teman-teman pecinta kolbi ini gimana caranya? Enggak ada sampai satu yang harus gimana. Yang ketemu punya kordi pas lagi kita kumpul acara. Biasanya saya posting di beberapa tempat kayak kaskus, Instagram, kayak gitu. Nanti kalau lihat bisa langsung bergabung gitu aja. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Instagramnya saya punya sendiri. Gak apa-apa, biar orang bisa tahu kan. Ini emaknya anak-anak kordi, ada 20. Pasti ini ketua gengnya kan? Coba, Shayli, Instagramnya. Instagramnya yang at sevilkorgi. Sevilkorgi. Nah, itu buat sahabat pagi yang mungkin tertarik memiliki anjing ini ataupun punya bahkan. Bisa sharing ya jadinya ya cara merawat dan lain-lain. Oke, sebentar ya, Isti. Iya. Sebentar dulu ya, Isti ya. Mau kemana sih Bang Andre? Ini sebentar. Sally, Ellen, Michelle, thank you ya. Sudah datang ke pagi-pagi. Ini lucu banget. Very cute dog. Iya. Ini cemburan kamu jelas ya? Siapa namanya? Lunch. Lunch. Lunch? Mau lunch or dinner? Mau lunch? Ti. Apa? Ini tahu gak apaan? Tuna. Ikan tuna? Iya. Tapi sekilas kok mirip banget sama ikan tongkol ya? Ikan tongkol sama tuna bedanya apa ya? Makanya kalau mau keperbedaannya nanti saya jelasin setelah yang berikut ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.